Apa penyebab pasti kebakaran di kawasan Kuin Utara yang mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia beberapa waktu lalu hingga kini masih belum diketahui? Pihak Polsek Banjarmasin Utara yang menangani kasus tersebut hingga kini masih terus melakukan penyidikan. Pihak kepolisian juga berharap agar masyarakat jangan termakan berbagai isu terkait penyebab terjadinya kebakaran. Pihak Polsek Banjarmasin Utara Kompol Agus Sugianto menjelaskan pihak yang saat ini masih meminta keterangan dari beberapa saksi sementara pihaknya baru bisa memastikan bahwa sesuai hasil visum korban yang tewas terbakar memang salah satu pemilik rumah. Baik kami bisa jelaskan untuk penanganan untuk kejadian kebakaran di Kuin Utara tersebut bahwa kita sudah tersebutnya saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita sudah melakukan olah TKP, juga melakukan visum terhadap jenasa yang kemarin ditemukan dan juga meriksa saksi-saksi waktu itu bukan orang bukti. Nah sementara masih dalam tahap penyelidikan. Seperti yang saya jelaskan masih di tahap lidik, kita belum bisa ambil simpulan, nanti setelah hasilnya kita peroleh baru bisa kita sampaikan. Sekali lagi ini masih dalam penyelidikan kita harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan ya. Bukan berdasarkan asumsi, semuanya nanti kita kumpulir dan kita simpulkan. Sekedar mengingatkan musibah kebakaran menewaskan satu orang di Kuin Utara, Banjarmasin Utara terjadi pada Jumat ini hari lalu. Peristiwa menghanguskan 8 unit bangunan rumah dan menewaskan seorang warga. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin